Uji coba mesin pengolah sampah bantuan PT Wisesa Global Solusindo mulai diuji coba di TPAP, Desa Kaliaka, pada Kamis tanggal 11 Juli 2024. Bupati Jembrana Inengah Tamba meninjau uji coba ini guna memastikan mesin beroperasi sesuai harapan untuk menghasilkan refuse derivate fuel atau RDF alias keripik sampah. Saat itu Tamba juga mencoba menyalakan mesin yang berkapasitas pengolahan sampah hingga 300 ton per hari. Dia cukup optimis mesin pengolahan sampah ini dapat mengatasi masalah sampah di Jembrana. Kendati demikian, dia masih melihat bahwa mesin penunjang pengolah sampah seperti mesin cacah dan mesin pres belum optimal menunjang kecepatan mesin pengolah. Menurut Tamba, kapasitas mesin sudah luar biasa besar. Mesin cacahnya kurang besar dan mesin pres kurang cepat. Jika tenaga manusia dipakai untuk mencapai target 200 ton sehari sepertinya akan kewalahan. Pihaknya akan berupaya meningkatkan kapasitas mesin cacah dan mesin pres serta menambah mesin kompeor untuk mempercepat proses pengolahan menjadi keripik sampah. Tamba menyebut ada pihak-pihak yang akan terlibat dalam mengatasi permasalahan ini yakni Pemkap Jembrana, pihak swasta yang siap membantu pemerintah untuk mengatasi sampah. Menurutnya, Pemkap Jembrana sebagai penyedia sampah dan tempat produksi, kemudian PT Wisesa yang punya mesin, sedangkan hasil mesin ini nanti diambil PT SBI untuk membeli RDF. Tamba mengaku sudah melaksanakan MOU dan PKS sudah siap. Sampah existing seberat 100 ribu ton itu optimis bisa diselesaikan. Direktur utama PT Wisesa Global Solusindo Johan Agus Kurniawan menambahkan bahwa semua sistem mesin yang dia bawa dapat berjalan dengan baik dan sempat diuji coba mulai dari mengisi sampah ke dalam mesin pemilah sampah, kemudian dicacah untuk dipres. Selama satu minggu ini, pihaknya mencoba memfungsikannya. Semua instalasi dipasang dan semua sistem berjalan dengan baik. Tinggal nanti produksinya disesuikan dengan kondisi di lapangan. Lebih lanjut Johan Agus menyebut terdapat ketimpangan kapasitas mesin untuk mencapai hasil akhir 200 ton per hari, karena mesin cacah dan mesin pres tidak mampu mengimbangi produksi mesin dari PT Wisesa Global Solusindo yang begitu besar. Dan dipres, nanti kita lihat bisa ada hasilnya di situ. Jadi semua sistem sudah berjalan dengan baik. Tinggal nanti produksinya kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Seperti yang mungkin tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa gunung sampah ini mengandung gas metan yang kita harus hati-hati. Jadi kita tidak boleh asal-asal. Niat kita baik, harus jadi baik. Jadi perkara nanti berapa hasil produksi setiap hari, kita tidak bisa ngomong secara detail dulu. Kita lihat di lapangan kondisinya seperti apa. Tapi secara teknis kita sudah siap semua. Tim Wisesa sudah siap semua. Sampai akhirnya menghasilkan DRDF, saya sangat happy ya, sangat bahagia. Cuman tadi teman-teman kan lihat, masih dikerjakan konvensional oleh tenaga manusia. Nanti ini kita otomatis di alat ini, apa namanya ini? Craser. Craser-nya ini, nanti kita pemecah ini. Ini kurang besar. Kapasitas mesin luar biasa besar. Ini pemecah kurang besar. Kemudian juga untuk presenya juga kurang cepat. Ini masih harus diatur dengan compare semua. Ini naga manusia, kalau naga manusia dipakai sini, untuk target 200 ton satu hari itu, agak susah. Maka harus mesin semua di sini ya. Harus kerja sebagai mesin. Enolah wilayah. Itu maka ini kita akan sutik dan anggaran lagi 1,5 miliar. Diperubahin. Ini baru akan, semua akan kelesai. Dan untuk 1,5 miliar, saya rasa tidak akan menjadi masalah. Karena ini luar biasa. Saya merasa bahwa penjelasan persoalan sampah di Jembrano ini akan bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi itu yang tadi saya bilang. Harus ada tiga ini yang kuat. Saya sebagai pengkap Jembrano, penyedia sampah dan tempat. Kemudian beliau, Pak Johan, yang punya mesin, yang mengoperasi mesinnya ini. Kemudian nanti hasil daripadanya ada PTSP. Saya sudah MOU, sudah PKS. Sudah siap beliau. Dan beliau sangat happy sekali juga. Sudah aman, Pak. Sudah aman. Oh, hasilnya. Sampai yang hari ini yang kita didepalkan, kita yang existing 100 ribu ton itu, optimis kita bisa selesaikan. Witari mengaporkan untuk Denpos Channel.